Video Mang Dayat kali ini akan membahas tentang Bukit Besar Dan dulu-dulu tau da Kalau Kelurahan ataupun Kecamatan di Pelembang ini Sebenernya idak kate yang namonyo Kelurahan atau Kecamatan Bukit Besar Cak mano ceritanya adon namonyo Bukit Besar ini Tonton video Mang Dayat sampai habis Kekasih hati menunggu Aku setia siang dan malam Selalu terkenang Tunggu lah sayang Aku kan pulang Pembang ini setiap daerah punya asal-muasal namo Asal-muasal namo daerah tersebut Bisa dikarenakan kebiasaan warga nyebutnya karena suatu hal Ataupun karena karakter dominan yang ada di daerah tersebut Tapi cak mano ceritanya dengan daerah Bukit Besar Yang sebenernya idak kate kecamatan Bukit Besar Ataupun Kelurahan Bukit Besar Nah dari mana munculnya namonyo Bukit Besar ini? Kalembang tidurkanku dalam peluka Kalau katu Mang Dayat, seluruh wong Pelembang pasti tahu namonyo Bukit Besar Dan kawasan ini merupakan kawasan pelajar tempat Universitas Sriwijaya berdiri Jadi wajar baik toko-toko, rumah makan, ataupun perkantoran dan bisnis lainnya berkembang pesat di daerah ini Tapi cuba perhati ketulisannya Sebagian besar menuliskan namo daerah ini Bukit Besar Sampai-sampai kalau kita buka Wikipedia tentang Unseri Wikipedia pun menyebut Unseri itu berado di Bukit Besar Walaupun secara geografis Universitas Sriwijaya ini dan sekitarnya berado di Kelurahan Bukit Lamo Dan entah kenapa, sampai main nyari Wong-wong di daerah Unseri masih menyebutnya daerah Bukit Besar Jaman riwayatnya Unseri Bisaudi Katoko berlokasi di Bukit Besar Asal-usul namo Bukit Besar ini bukan berasal dari namo Kelurahan ataupun Perkampungan Akan tetapi, berawal pada tahun sebelum 1970-an Mulai dari Jalan Kapten Ari Pangi yang sekarang Jalan Jaksa Agung R. Suprapto Sampai ke Bukit Siguntang yang melalui Unseri ini dinamuk ke Jalan Bukit Besar Dan Jalan KHA Ahmad Dahlan dulu disebut Jalan Bukit Kecil Hal inilah yang membuat masyarakat dari dulu terbiasa nyebut jalan ini adalah Jalan Bukit Besar Hingga terus menerus dari generasi ke generasi nyebutnya Bukit Besar sampai sekarang Tidurkan ku dalam pelukan Sekian dulu video Mang Dayat Terima kasih untuk dulu-dulu Mang Dayat yang selama ini sudah nge-share dan nge-jok komentar positif Demi untuk lebih baiknya channel Mang Dayat ke depan Di akhir kata, kalau ada yang kurang berkenan Baik dari narasi ataupun video Mang Dayat Mang Dayat mohon maaf Kepada Allah Mang Dayat mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh